Waktu itu publik Surabaya juga nggak terlalu memandang tim itu kan Yang dilakukan dengan pemain apa pak? Anak-anak ini motivasinya tinggi pak Uh, saya ini saingannya baik Ini kan tim Green Force 3 ini kan Untuk 2 tahun akan datang Tetapi dalam piala utama Dia kecepatan jadi juara Selamat sore kawan-kawan Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola Selamat datang kembali di kanal YouTube Koma Balbalan Bersama saya Mirza Kultang Di kesempatan sore hari ini Ini saya bertemu dengan Legenda yang tersisa dari Kera 70-an Persibahaya Pak Totok Risantono Selamat sore pak Totok Selamat sore Sehat selalu nih pak? Alhamdulillah sehat Umur sekarang sudah berapa pak? Hampir 70 Hampir 70 Kurang beberapa bulan aja Maret 2022 Pak Totok ini kan hampir 70 Tapi Saya sering ketemu pak Totok di lapangan Kemarin terakhir ketemu di Lapangan Karangan Wiyung ya Surabaya Sebelumnya Sebelumnya ketemu di lapangan Ngelom Sepanjang Sidoardo Nah Kesempatan hari ini Saya ketemunya Di lapangan Brigif Marinir Gedangan Sidoardo Kok ini pak? Terus Ada di pinggir lapangan? Ya Supaya apa? Supaya tidak tegang Tidak stres Terus Karena saya kan orang lapangan Kalau saya Diam aja di rumah Akan timut bapak penyakit Tapi kalau di lapangan kan Ada guru Ada teman-teman Banyak Terus lihat Perkembangan sebab bola yang sekarang Sehingga Saya tidak Begitu Stres Di rumah Kalau di rumah terus kan Tidak ada orang Di rumah saya Cuma sepi Ini anak-anak kerja Tinggal Tinggal satu saja Orang yang ada di rumah Tapi begitu ada kegiatan ini Saya saya lepas pikiran ini Hmm Kalau ibarat kata Sehari tidak ke lapangan Malah meriah Iya Karena pak Toto ini Apa ya Salah satu orang yang Sangat Segun Sangat telaten Salah satu pembina Isya muda di Surabaya Yang telaten Ya ada beberapa Nama yang lain Salah satu Pak Kalau ngomong Flashback Jauh ke belakang Pak Toto ini Memulai Bermain bola itu tahun berapa pak Saya mulai bermain bola itu Ada istilahnya dulu Anak Gawang Nah di kompetisinya Di lapangan Ini THR Tamar remaja Tamar remaja Tamar remaja Sekarang sudah tidak ada Itu ada kompetisi Anak Gawang Setiap hari minggu pagi Saya dulu ikut Dia apa istilahnya Ada nama Cinamo Yang sekarang sudah tidak ada Akhirnya Saya di IM Mulai usia Kira-kira 13 tahun 14 tahun 15 tahun Sudah di IM Sampai sekarang Itu tahun 60-an berarti pak Ya tahun 60-an Ini dinamo Turnamen Anak Gawang Anak Gawang Setiap 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 hari minggu pagi Dari situ pak Kemudian IM Terpantau Persibah Junior Ya dari terus Saya ke IM Terpantau Persibah Junior Tahun 70-72 Sama 74 Untuk Surat Ingkap Tiga edisi pak Tiga edisi pak 70-72 Sama 74 Oh Untuknya berapa pak Kalau bisa Tiga edisi Kan suratin biasanya 17 tahun Ya kira-kira saya Paling muda lah Saya dulu Daripada teman-teman saya pak Almarhumi Pak Subodro Oh iya iya Pak Subodro ya Terus pak Roscar Yonas Sangat Angkatan Terus Anupak Delan Delan Dari Tor Terus Anupak Ini Siapa Pegiri Oscar Yonas Jadi Satu Angkatannya sama Almarhum Subodro Ya Persibah Junior 70 itu 72 Terus Saya Jadi Kapten Di Junior itu Seangkatan Turhan Terus Asik Oh Perwanto Baru Hadis Manto Hadis Wanto Berarti Yang 74 74 Masuk Pertama Itu Angkatannya Pak Subodro Terus 72 Kejumpanya Ketemunya Hades Manto Masih Kapten Isti Memang Alhamdulillah Nah Saya Ini Saya Tekun Maksudnya Ada seleksi Sekarang Sekarang Begitu Tidak Katut Tidak Dipilih Kalau Saya Tanya Sama Pelatihnya Pak Saya Masih bisa latihan Oh iya Tangan sifat saya Seperti itu Saya bilang sama pemain-pemain sekarang Jangan putus asa Karena Proses Pemain bola Tidak ujuk-ucu Tidak di pemain Tapi proses Kamu Untuk Pelatih Pelatih ini Tidak senang sama saya Bukan Mungkin nanti kamu terkasih kesempatan lagi Ini Seperti saya Hmm Itu bisa bertahan di Persebae Junior 70 72 74 Pak Dan Pak Totok kemudian Masuk di Krat Solotigo Itu Tujuh berapa Pak Masuk di Krat Solotigo 75 Itu angkatan awal atau Gimana Pak Ya Jadi 75 itu saya Di seleksi Di salah tiga Waktu itu Almarhum Bapak Sumantri Yang punya NKU Pak Bridget NKU Itu IM itu kan Kelabesan Pak Di Jakarta Kan ada juga Waktu itu Ketua PSSI nya Pak Anu Pak Sabong Saya Gak lupa Ya Terus ada di Krat Saya sama Pak Di Surabaya Kirim empat Pak Saya Hadis Manto Alis Aman Sama Satunya itu Meninggal Anak Surah Naga Hmm Itu angkatannya Kalau Surabaya itu tadi Pak Ya Di Ismanto ya Pak Totok Risantono Alis Aman Alis Aman Lalu yang dari yang lainnya Pak Angkatannya siapa aja itu Pak Anu Anu Kedut Suprapta Sekarang sudah ada aktif Pensionan PLN Terus Di Di Malang Ada Kusnul Yakin J Terus Ada Winarto Di Padang Ada Suatman Imam Oh iya Suatman ini mantan pelatih Persebaya ini Terus Di Medan Ada Tegu yang meninggal itu Yang melatih di Petugres Andiem Tegu Andiem Tegu Andiem Tegu Hmm Itu satu angkatan sama saya Itu Diklat Salatiga Berarti pelatihnya Wilkuver Pak ya Wilkuver Sama Pak Sita nya Terus ada Dari Indonesia Ada Pak Sartono Ada Pak Solekhan Terus ada Pak Jawad Terus ada Ini Pak Ilyas Hadidi Hmm Berarti ini Diklat Angkatan pertama Ya Diklat Salatiga Berarti kalau Kurniawan Bambang Pamungkas Ketemu Hormat ini Hahaha Itu Pak Kalau dihitung Kan Diklat Salatiga Sekarang Sekarang sudah gak ada ya Karena Yang sebelum-sebelumnya Diklat ini Anak-anak SMA Pak Tapi kalau saya menghitung itu Tadi Pak Totok Di Persebay Junior Itu SMA atau sudah Lulus Pak Lulus Lulus SMA Saya 72 Lulus Lulus Kan itu masih 18 Saya di SMA 5 kan Lulus Terus Saya Diklat itu Tahun 75 ya Tahun 77 Ya mungkin Lebih Lebih Karena dilihat dari Anu Pak Dari Suratin Kepilih disitu Hmm Jadi bukan lihat Masih sekolah apa gak ya Ya Karena mungkin dulu pertama itu Pak ya Berapa Tahun Pak di Diklat Solotigo Dua tahun 75 sampai 77 Sampai 77 Ya Di rentang itu masih ikut Persebaya Ya Kalau libur Ada Persebaya Ada kompetisi Apa Liga apa Kejuaraan Ini apa Marahalim Atau kejuaraan Bangalikap Saya Paswano Dibanggil sama Persebaya Ya Nah Pelatih saya kurvor itu seneng Oh Kalau pemain Diklat itu Dibonnya Anu Masuk Sepatu dibawakan semua Dikasih lah Kamu main bagus Dipantau disitu Perkembangannya Oh Anu ini Diklat berarti Masih Anu bisa maju Beran banyak Ada beberapa pemain Kayak Swatman Di Praolimpik Terus Hati Ismanto Ya Dipantau dari situ Jadi perkembangannya Diikuti oleh Will Gourford Karena Praolimpik Itu juga TC nya Di salah tiga Oh iya iya Jamannya Waskito Terus Anu Apa Ini Kroni Pasla Kipernya Sarno Anjas Sultan Harara Itu Di salah tiga Pak Di Persebaya itu Ini kan Di era-era itu kan Persebaya yang Kompetisi Kalau Kompetisi resminya Mulai 75 sampai 78 Yang final Itu Pak Toto ikut Bagian masuk tim itu Pak Ya masuk itu Misalnya Jadi saya waktu itu Kan pelatihnya ada Almarhum Pak Rusdi Almarhum Pak Bodro Ada Almarhum Pak Bukan Pak Masih main Pak Masih main Ya Pak Rusdi Pak Bodro masih main Abdul Kadir Yaakob Zia Saleh Ya Pas Gito Pas Gito Itu Masuk sebagai pemain Di bagian ini Saya di back Hmm Jadi dulu ada Niki Putirnya Saya Pak Rusdi Pak Bodro di belakangnya Terus Ada Pak Diono Suwano Almarhum Pak Nyoman Selawat Bitarsa Hmm Jadi paling mudah saya Ikut Bagian tim Yang juara 78 Itu Pak Yang final Enggak salah finalnya Namun Persija Jakarta itu kan Ya Jadi mungkin saya Waktu ini tidak main Tapi cadangan Mungkin masuk di tim Hmm Hmm Nah Setelah Persibaya juara itu Kan Itu kan Ada muncul Galatama Pak Ya Beberapa pemain pindah ke Galatama Ya Misal Hadi Ismanto ke IM Pak Toto itu Tetap saya di Persibaya Ya karena Saya sudah kerja Di mana Pak Saya di Pemerintah Kota Hmm Gara-gara Persibaya itu Ya Jadi Karena saya Yang main di Persibaya Ya Sejak jatuh Seperti Balikatnya iban garlic kotanya Pak Iya Injil 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 Tapi pas rame-rame 80 Galatama itu Pak Toto malah Yang saya baca Pak Toto pensiun? Pak Ya Saya tidak aktif Tapi saya menekunin Sebagai pelatih P '' Zack Kenapa pak Kalau liner Masih agar 28 Pak hampir 30 lah ya tapi kalau penghitungan saya karena di kantor ini sulit ditinggal saya mempunyai ada kegiatan di kantor yang lebih menurut saya kursus pelatih mendahului yang senior-senior ya dari itu pak ya dari 80-an itu sampai sekarang aktif di pembinaan usia muda nah pak totok muncul ini kan ada kuartet pelatih nama pak totok itu kan kuartet pelatih yang persebaya 90 pak ya almarhum rusdibalwan almarhum subodro pak totok yulkifli ya 90 juara piala utama persebaya mengalahkan pelita jaya itu pembagian tugasnya gimana pak kok nyebutnya 4 kuartet apa kuartet pelatih ini karena dilihat di depan itu kan ada pak sulhkifli pak sulhkifli itu kan jagonya ngocek untuk pemain sayap gitu dia yang memberikan masukan kepada pemain-pemain itu bahwa harusnya pemain seperti ini satu yang kedua di belakangnya ada pak subodro sama pak rusti sama saya kita kita berdebat lah istilahnya kalau mau latihan terus pertandingan apa gitu tapi satu suara ya pak rusti yang ditonjolkan di paling depan ya pak rusti kita memberikan masukan jadi tiap pelatihan kita cadet oh kemajuan anak pemain ini 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 jadi saya ada alasan kalau memberikan masukan kepada pak rusti mamanya tonton anji pak rusti ini anak ini sudah mulai mulai menurun mungkin aja karena rumahnya di malang gini gini nanti ada serepnya dikasih kesempatan terus yang lainnya kayak Yusuf Bekodono iya dia anu pak rusti sudah mulai mulai macam-macam mungkin karena namanya Yusuf Bekodono sering keluar di TC sering tidur di luar itu saya memberikan masukan masukan yang positif sehingga anak itu menyadari begitu dia main dia menunjukkan kelasnya ini loh hebatnya Yusuf ya dia tidak disiplin di dalam setelah latihan tapi di dalam pertandingan dia disiplinnya luar biasa tanggung jawabnya besar sehingga tim Green Force 3 itu sampai Pak Dahlan itu pernah tanya kepada saya Pak Tadok bisa nggak tim Persibah ini seperti Green Force 3 kalau kita lihat postur tubuhnya tidak seberapa tinggi pak iya dan itu kan masih anak muda-muda iya jadi kompak itu ini Edi Santoso Ibnu Ibnu Toto Anji Makro Syafif di belakang iya itu kan nggak seberapa tapi anak itu kompak gitu lah jadi menyatu itu yang keistimewaannya ini yang tekniknya tinggi-tinggi dari dulu kan istilahnya Pak Rusti ini buser buru sergap buru sergap kalau istilahnya saya ingat istilahnya margono yang gelandang bertahan itu tikus pidi pak layu ini banter-banter itu apa pak yang selain pendekatan pelate saling sharing terus apa pak yang itu kan anak-anak muda pak ya terus dapat cap dari Semarang beleduk anaknya gajah setelah sepak bola gajah itu apa yang untuk kan waktu itu publik Surabaya juga nggak terlalu memandang tim itu kan yang dilakukan dengan pemain apa pak anak-anak ini motivasinya tinggi pak uh saya ini saingannya ini kan tim Green Force 3 ini kan untuk 2 tahun akan datang iya tapi dalam piala utama dia kecepatan jadi juara iya 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 i ilangannya Elly Maora, Budi Iwanas itu di loncati gitu lho pak oh ini kan juara piala utama ini kan gabungan nah ini lho kecepatannya pak rus di membuatkan latihan, program latihan itu pagi pagi sore uji cobanya itu pagi kenapa kok pagi kau kamu ada uang taktisnya sekian tolong saya carikan 2 tim uang ini kasihkan ke pelatihnya dibagikan kepada pemainnya atau tidak urusannya tapi saya minta dua tim ini uji cobanya pagi sehingga tambah lama tambah panas karena kalau pagi terus yang kedua kalau dia mesti titip kepada pelatihnya saya titip keeper keeper utama tidak titipkan di timnya sehingga tidak mungkin tim lawan Persibaya bisa menang terus kedua keeper ini tidak teruji saya titipkan di tim yang Uji Dabai itu dan yang ketiga kalau kita tidak menyerang terus dikurangi pemain Persibaya itu sehingga kita main sembilan atau main sepuluh ooooh gitu nah ini loh kejeliannya pak Rusdi jadi lawannya dua iya jadi pertanian pertama pemainnya IM bintang timur bintang timur gitu ya iya jadi ini tidak diganti pemainnya pemainnya Persibaya nya tidak diganti ooooh keepernya dititipkan ke lawannya kan diserang iya diserang temannya sendiri ya nah itu pagi hari dilakukan karena tambah lama kan tambah panas pak kalau sore kan tambah lama tambah dingin iya nanti kartu merah ini yang saya minta kepada pemain-pemain sekarang untuk pemain belakang harus sabar iya kalau kamu membuat kesalahan sedikit kamu harus mengambil keputusan seberapa detik kamu harus mengambil keputusan jadi kapan saya ambil kapan saya ambil kapan saya delay ini yang anak-anak sekarang enggak asal ngantem aja sehingga sering ada penuh apa penalti ada tendangan bebas karena sekarang kalau ada service tendangan bebas di depan gawang mesti masuk iya hmm dan keeper juga gitu waktu itu Pak Rusty kan jadi bola-bola crossing itu penting kapan dia memegang kapan dia mukul itu harus seperti berapa detik dia mengambil keputusan oh ini tak pukul ini tak ambil ini sekarang mencoba tadi sampai rusut iya kan enggak boleh enggak ada lawan gitu itu jelinya Pak Rusty seperti itu hmm toh dia suka gini ya istilahnya Pak Rusty itu kan Ustadz iya kalau dapat rezeki itu dibagi hmm Persibaya dapat bonus 50 juta menang semua dari lingkungan Persibaya yang ada di match itu dapat semua Pak bukan hanya pemain dan pelatih ya semua kit main bahkan satpam tukang bersih-bersih dapat semua hmm nah itu yang mendoakan kita Pak iya tak tahu enggak tahu Persibaya itu menang aku bener-bener bonus bisa hei 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 walaupun 150 walaupun 75-100 tapi dia merasa memiliki ini yang sekarang tidak ada ini gitu Pak hmm satu yang kedua kalau kamu mau main kamu jangan keluar kalau lesanmu terus matamu kamu terus didoakan orang itu kamu kalah iya iya jadi dia mau baca terus dia ngomong aja kita berjamaah sholat ini hmm yang agama yang lainnya berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing nah Pak setelah juara piala utama itu kan sempat main di Marahalim di Medan iya dulu saya sempat diceritai Pak Toto bahwa setelah pertandingan Marahalim itu sempat nyebrang ke Singapura dan Malaysia ceritanya gimana itu Pak? kan gak pegang paspor waktu itu iya itu kan idenya Pak 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 Dahlan jadi Pak Dahlan punya ide tanya kepada saya Pak Toto anak ini belum pernah ke luar negeri belum Pak kalau kita carikan lawan di Malaysia ayo mau gak Pak memberikan pengalaman buat dia cuman sekarang tas-tas itu ditinggal aja nanti biar dibawa anak jawab pos kamu bawa tas kresek aja sama sepatu kan disana sudah kita terus gak usah naik pesawat Pak Toto biar memberikan pengalaman pada mereka ini loh saya yang berkesan sama Pak Dahlan jadi anak itu diberi pengalaman nyebrang gini ada dari Singapura orang kerja masuk dari Malaysia kan di perbatasan itu kita bisa lihat dan uang itu kan gantian Pak dari Indonesia ke Singapura dari Singapura ke Malaysia kan gak lagu iya itu terus anak-anak kita nyebrang dulu naik pesawat dari Medan ke Tanjung Pinang Tanjung Pinang kita main terus kita mengurus paspornya di Tanjung Pinang jadi saya bawa anak 4 jadi 5 untuk saya yang terus di bawa anak tapi itu Pak Botor gak ikut oh berarti satu paspor buat 5 anak 5 anak kok bisa Pak gak tau ini anak-anak Jawa Pos yang gak kita tinggal berangkat aja itu naik berarti nyebrangnya naik boot Pak ya naik speed boot apa jet foil jet foil terus nyebrang terus baru naik base atau naik kerja oh begitu dan di Malaysia sempat pertandingan ya ya kita di Malaysia pertandingan betul jadi anak-anak diberikan pengalaman seperti itu sama Pak Tahan hmm itu menarik nih ceritanya nah terus tidurnya Pak tidurnya di hotel besar tapi tidak satu kamar satu kamarnya presiden switch room ya gini tidurnya dibawa gini oh satu kamar bisa dipakai gak satu kamar Pak kayak lobby gini iya itu dipakai satu tim hehehe jadi anak-anak susah gulur seneng gitu terus belinya ya Dr. Samsel Marahum itu yang beli sama saya nasi kan ada di hotel bawahnya itu kan ada orang Maduro jualan hmm seperti itu nah itu loh gak ada pemikiran seperti itu Wak Tahan ini hebat luar biasa hehehe jadi nyewa kamar presiden switch dibuat satu tim hehehe kalau satu kamar-kamar orang-orang akan terus on jauh ya orang-orang yang dilok TV gini-gini enggak biar kamu pengalaman kamu bisa bercerita oh gitu nah Pak dari tim itu Pak Totok bertahan sebagai pelatih sampai musim berapa Pak iya sama Pak Rusti tuh terus sampai musim pokoknya kan dulu tidak ada kompetisinya kan apa sih namanya dulu itu kompetisi Persija Persibandung dulu kan masih perserikatan kan perserikatan waktu Liga Indonesia 1 94-95 itu kan pelatihnya Pak Mudayat kan iya Pak Mudayat saya ikut saya ikut Pak Mudayat juga saya ikut Pak Mudayat lalu yang juara ikut gak Pak yang 96-97 enggak Kak ya enggak ya yang musim berikutnya yang ikut ya yang istimewa ini Pak yang Persibah ya jadi runner-up 98-99 yang kalah sama PSIS Semarang itu saya ingat itu karena saya baca Pak 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 Rusti kan pelatih tim nasional iya asistennya Pak Totok di Persibahaya Pak Totok akhirnya jadi pelatih kartekernya di Persibahaya Pak iya iya masih ingat itu Pak iya iya ingat Pak jadi saya teskisnya saya Pak Jalan ngomong sudah kamu sendirian dia berangkat ke ano apa Barito main lawan Barito hmm jadi saya berangkat Sabtu minggunya main kan itu masih ada Musakalon sama Yosep Lewono belakangnya ya tadi situ di Barito itu pelatihnya Rudi Kelces lulut ke setahunnya saya main masih main jadi pemain belakangnya Barito ya masih main disana kita main disana kita menang 2-1 tapi di dalam perjalanan itu kan akhirnya kan ada yang sakit yaitu Bejo Sugiantoro Haji Santoso cerita saya bahwa Bejo itu bukan sakit Pak tapi ngidam istrinya yang ngerian itu yang ngerian tapi namanya Pak Karwoto kan gak mau tahu berarti pelatih ini gak disiplin masa hotel sudah enak kok anak-anak masih ngajar di luar hmm padan Bejo itu ngidam ya iya terus dokter dokter Heri itu bukan dokter Heri oh iya dokter Heri ya ya kita saya Pak Totok Bejo gak bisa main kenapa utama-utama iya Pak dok dijawab besok pagi aja nah saya ingat bahwa di deklat dulu waktu pre-Olympic Kurvor itu pernah nyari pemain untuk gantinya Sutan Harara karena Sutan Harara kena kakinya tidak bisa main terus semua anak-anak deklat yang ditanya sama Kurta siapa gantinya Sutan Harara saya bilang Heri Morianto weh Heri Morianto killer pembunuh hmm percaya dipasang nah itu loh saya bilang sama pelatih-pelatih ngomong kepada orang mungkin masukan itu bagus iya gitu loh Pak Kurvor itu kan pelatih dunia iya kenapa masih bisa tanya ini yang sekarang itu saya melihat kurang ayolah jangan terus wah aku punya sertifikat gini enggak dia tadi akhirnya Heri Morianto bagus berarti waktu lawan Barito yang ganti Bejo itu berarti Pak Toto nanya ke pemain iya sama pemain terus ngomong anak itu Pak Haji Pak kan masih ada libiro saya tanya ini kenapa kamu nunjuk Haji 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 dalam desa Pak mesti main libiro gini Pak hmm semua ngomong Haji Pak Haji iya oke semua sudah saya tahu kualitasnya Haji Stadionnya bagus sabar tidak pernah loh itu pun kita kemasukan itu Haji itu di depan gini loh anaknya jatuh sendiri beat finalty oh berarti pertandingan itu Haji Santoso di birurnya iya hmm istimewa istimewa di pertandingan berikutnya kan masih Pak Toto kan iya iya saya ingat saya lawan PSIS Semarang di Tambak Sari menang 2-0 iya menang 2-0 itu sampai berapa lama Pak pegang tim sampai Pak Rusdi akhirnya balik lagi iya Pak Rusdi kembali baru saya sama Pak Bodoro ada terus pasti kan Pak Rusdi tidak pernah lepas dari Pak Bodoro iya Pak Rusdi Pak Bodoro terus saya terus terakhirnya itu kan main game kita kalah sama Semarang itu lho Pak iya di Manado itu ya iya di Manado itu ya itu ceritanya banyak Pak karena kita tidak tidak siap tidak siap apanya kita waktu itu kan naik Hercules iya 2 tim itu naik Hercules dan ini Pak untuk pengalaman saya saya itu ngomong tidak perlu Pak celometan pas latihan di hotel sama-sama Pesemaran itu ada Tugio jalan Tugio yang masukkan itu Pak Pak Narto sudah bilang juara ini pelatih dapat 100 juta 100 juta Pak hmm kemasukan 1 kosong masuknya Tugio iya gara-gara gara-gara saya ngomong seperti itu ngomong becaknya kemana ya iya kan dia kan di sini ini saya sekarang sama ingat ayo hati-hati sebagai pelatih jangan ngomong celometanik contohnya saya itu saya mesti kita utara kita mau main dan satu yang tidak boleh dilanggar oleh pelatih walaupun itu mukrimmu sendiri iya kan mau main saya tidak kumpul sama nyonya hmm kadang puasa terus saya puasa Pak ini sekarang tidak ada terus semua bahwa sepak bola itu tidak sekedar teknik di lapangan tapi ada spiritual hmm pak 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 totok ini kan akhirnya ajak memilih ajak di apa ya lebih memilih ajak di sepak bola usia muda pak kalau boleh dibilang IM ini pelatih lama sampai sekarang ada pak totok ya IM ini kan IM Surabaya ada Bejo Sugiantoro Anang Makrup Jadmiko ada banyak yang nama yang lainnya dan semuanya ya pasti pernah sentuhannya pak totok lah pilihannya pak totok lebih konsen ke usia muda kenapa karena gini pak saya melihat bapak pelatih sekarang itu tidak melihat pembinaannya sekarang melihat duit memang lebih baik pembinaan oh saya berkasih masukkan anak-anak ini seperti ini saya kasihan kalau tidak ada orang yang dituakan di situ akhirnya karena pemain ini kan sekarang kan orang tua itu kan dominan pak iya itu kan satu-satunya kan sungkan sama saya kalau oh ada pelatih yang sepul di situ saya ngomong pak proses pak buk proses jangan ujuk-ujuk jadi jadi pemain itu proses buk saya serai di rumah awasi dan menu makanannya bagaimana istirahatnya bagaimana di lapangan serahkan pelatih itu yang membuat pak selalu bergairah di pinggir lapangan di usia muda iya karena dari situlah muncul pemain-pemain bagus kalau dari situ sentuhannya keliru terus memberikan masukannya keliru akan jadinya senior nah ini pelajaran penting ini iya ini buat ibu-ibu bapak-bapak wali murid hehehe serahkan semua proses latihannya di latih kalau di Surabaya tadi kalau IM mungkin masih ada Pak Totok ya ada yang disungkani iya kalau tidak ada ya terus ngatur ini bahaya pak akhirnya pelatih tidak punya wibawa akhirnya pelatih ikut orang tua terus tak kisah ini kamu main anakku mainkan kan tidak seperti itu ayo mohon ibu yang juga berperan orang tua berperan dirangkul jadikan satu jadi kuat hehehe kan disini kan ibunya datang bawa makanan kan kita juga seneng anak ini juga terjamin tapi kalau sudah ngatur masalah teknis serahkan ke pelatih hmm saya bilang gitu ayo itu tuh ibu sih bapak sih menanggungnya oma anak ini huluyur apa enggak iya iya pak iya pak saya titip pada ibu dan bapak pasti banyak kan saya menurunkan siapa aja Evan Dimas terus saya pegang saya pegang pelajar itu sama pak edi itu muncul Evan Dimas Ovan terus Anu Miss Baku Solikin iya terus Anu tuh apa ya back kirinya di di Madura United anak meter oh Andi Rendika Rama Rendika Rama hmm banyak lah itulah saya bilang saya ngelatih anak-anak itu di Persibaya Anu muda iya kan saya bilang uangnya kan sedikit pak iya mogok ditutup sama ano apa kasur kasurnya kan bisa diangkat hei tempatmu bukan disini nanti disana ini loh AC kan anak-anak tidurnya tidak ada hasilnya iya tempatmu disitu satu yang kedua jangan mau seter gini ini hehehe kasih motivasi iya jadi semua hmm tapi saya titip jangan lupa sama orangtuamu itu yang jadikan kamu sing ngantarnya kamu sing mendoakan kamu andi bermansa iya 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 ini loh makanya siapa pelatih-pelatih ngomong itu jangan ngomong masalah teknik aja tapi itu penting karena dari situ tuh anak sekarang tuh kalau tidak disentuh disitu karena apa dia percaya kamu daripada percaya orangtumanya iya pelatihku ngomong makannya sama ini makannya sama ini ini tapi orangtumanya ngomong sekarang gak tiraikan tapi pelatihnya lah itu kamu harus positif yang berikan kepada anak-anak itu harus positif kamu harus tidur jam sekian iya saya kasih contoh saya dulu main jam 10 sudah tidur paling lambat hmm sekarang kan tidak pak iya main handphone aja iya meromor jangan loras bengi nah ini makanya saya titip kepada pembina-pembina itu ayolah jadi nawaitunya itu benar ya iya dari bola tidak bisa untuk hmm harus berkorban kayak di persibayanya ayolah gak usah geger-gegeran atau pengurusan ayolah ya apa amatir ini bisa jalan putar kompetisi tidak ada kompetisi tidak muncul gak muncul anak-anak gitu loh ayo pokoknya saya ngomong sama siapa ini eh asrol ayo ranggul gak usah mewah-mewah gitu kompetisi dikemas bagaimana tidak semua ketemu semua tapi 20 tim itu dibagi 4 tim ketemu kayak review gitu iya hmm nah ini ini obrolan banyak petua-petua menarik ini dari pak Toto ini ayolah asrol manggil saya mengobrol saya kayak enak gitu loh bagaimana kelanjutannya daripada Liga 1 kompetisi jalan muncul loh pak anak-anak dari kompetisi internal persepah ya gak terlalu mahal-mahal iya iya kan dari situ harus ada kompetisi kalau tidak ada kompetisi tidak akan muncul karena apa kompetisi ini ada pressure ada tekanan iya beda dengan hanya latihan uji coba iya pak pasti kamu harus menang ya Allah pelatihnya kalah dari menang tuh pemain ayolah Pak Asrul ayolah ngomong sama kita kita ini mau kita ini gak ya karena kita ini lama di persepah saya apa gelap saya ini loh anu apa pensiunan pemerintah kota jadi saksi itu loh masalah karanggaya karanggaya berani saya karena kebenaran iya iya kalau saya udah lo balik lah usah aku tapi karena mulai dari saya main disitu gak ada sih ngutik wah ini kota madia ini gak ada tuh lapangannya dibakai untuk kompetisi dibakai untuk laku anak-anak surabaya iya iya toh persi baya persi baya persi baya baik jeleknya persi baya elak wali kota hmm nah ini ini pesan ini buat pak wali kota pesan buat manajemen persi baya juga ayo duduk bareng bagaimana anak-anak itu tidak saya gak setuju sekarang kan peman turul di hotel iya dia dudul di mes kekurangan itu dia nampah sendiri gak terlalu mewah bahkan karena tidak begitu banyak itu lho pak saya kan dulu gitu terus saya duduk itu lho turun anak asli ini iya tapi kamu kalau sudah jadi toh jadi jadi itu ketika pemain persi baya ada di mes mes yang kecilnya buat anak-anak junior ada ada impactnya buat temen-temen yang pemain-pemain junior pak iya cita-citanya jelas itu kondisi sebelah jangan ada aslinya jangan mau hehehe ini lho hehehe sekarang gini loh masih akan hilang aku gak hilang yang penting inilah hidup kalian nah itu dulu kawan-kawan obrolan bareng Pak Totok Risantono mungkin ya semoga kalau mungkin gak terlalu banyak publiknya gak terlalu kenal Pak Totok ya tapi kalau yang seperti saya sebut tadi kalau lihat pelatih apa pemain yang saya sebutkan tadi mungkin bisa jadi ingat bahwa disitu ada sentuhan Pak Totok Risantono itu dulu kawan-kawan nanti kita bertemu dalam obrolan-obrolan yang lainnya bersama pemain mantan pemain pelatih pegiat sepak bola Indonesia terima kasih banyak Pak Totok atas waktunya semoga sehat selalu amin 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 selamat sore kawan-kawan selamat sore kawan-kawan selamat sore kawan-kawan terima kasih